Menkeusri Mulyani sampaikan inilah sosok mengumumkan kenaikan gaji PNS 2025 Segini nominalnya yang berlaku saat ini Mengulik tentang kabar kenaikan gaji pegawai negeri sipil mencuat di sosial media Awalnya disampaikan oleh Arlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga tentang kenaikan gaji PNS Lantas dibenarkan oleh Menkeusri Mulyani perihal pengumuman gaji Sri Mulyani membenarkan kabar itu ketika nanti Presiden terpilih Prabowo dilantik pada Oktober 2024 Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan ya Kata Mengkeu dilansir antara dikutip klik pendidikan pada 10 Agustus 2024 Membahas tentang kenaikan gaji, ini sudah dirapatkan bersama Presiden Jokowi dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju Merujuk pada anggaran APBN bahwa rencana keuangan masuk dalam agenda program Presiden menjabat selanjutnya Lima tahun mendatang negara Indonesia dipimpin Presiden terbaru yaitu Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Inilah rencana kenaikan pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutahiran Mendasari dari Kem PPKF bahwa kenaikan gaji PNS mengikuti laju inflasi Harga di pasar sudah mahal, tentunya perlu ekonomi yang stabil salah satunya memberikan gaji sepadan Inilah penyebab ekonomi yang mempengaruhi pasar di antaranya Satu, inflasi mempengaruhi harga BBM Dua, suku bunga melemah Tiga, geopolitik Empat, minat pasar menurun Lima, finansial global terkena dampak Menimbang dari dampak dari inflasi sumu berimbas pada kesejahteraan PNS Itulah salah satu sebab kenaikan gaji PNS sudah menjadi anggaran naik pertahunnya Kenaikan gaji ini meliputi gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan jaminan kesehatan nasional Intip gaji PNS tahun 2024 terkini, tahun ini naik 8% sebagai berikut Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton